Sehari usai dilantik, hari ini Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menemui pendahulunya, Mahfud MD, di kawasan Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Memiliki waktu hanya sekitar 8 bulan ke depan, Hadi harus bekerja cepat menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Jarum jam menunjukkan pukul 11 lebih 10 waktu Indonesia Barat, saat iring-iringan rombongan Menko Polhukam, Hadi Cahyanto tiba di kediaman pendahulunya, Mahfud MD, di bilangan Kuningan Timur, Jakarta Selatan hari ini. Kedatangan Hadi Cahyanto disambut hangat sang empunya rumah, Mahfud MD, yang sudah menunggunya. Keduanya lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Pertemuan ini dilakukan sehari usai Hadi dilantik sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Hadi mengisi kursi jabatan yang kosong karena ditinggal Mahfud yang maju dalam kompetisi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden nomor uru tiga. Praktis, kini Hadi Cahyanto hanya memiliki waktu 8 bulan untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Kan sudah ada peta jalannya, mana yang selesai bulan ini, mana selesai bulan ini. Kalau yang sudah kita selesaikan, 8 bulan belum diselesaikan, tinggal berapa bulan lagi diselesaikan oleh yang berikutnya. Jadi itu yang akan saya laksanakan. Tapi semuanya kan terus kita selesaikan, kita jalankan sebaik-baik. Saya sudah tahu Pak Hadi sangat cakep untuk melakukan ini semua, sehingga saya tidak memberi kiatnya tapi memberi substansi masalahnya tadi. Beliau bisa lebih lincah daripada saya nanti, kalau substansinya sudah sampai. Kan gitu Pak ya? Terima kasih. Beberapa pekerja rumah Menko Polhukam disebutkan seperti penanganan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI hingga sejumlah persoalan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Tim TV One mengabarkan.